Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Banyuwangi memprediksi puncak musim penghujan akan terjadi pada bulan Desember 2022 hingga Januari 2023. Dengan adanya peringatan dini tersebut, maka seluruh masyarakat Banyuwangi agar tetap waspada jika berada di luar rumah. Sebab cuaca ekstrim bisa terjadi kapanpun, mengingat saat ini kerap terjadi hujan deras di berbagai wilayah di Banyuwangi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Banyuwangi memprediksi musim penghujan masih terus berlanjut hingga bulan Desember mendatang. Untuk itu, masyarakat agar selalu waspada terhadap perubahan cuaca. Selain itu, BMKG menyebutkan bahwa hujan yang memicu cuaca ekstrim di Kabupaten Banyuwangi belum memasuki puncaknya. Sementara untuk puncaknya sendiri, BMKG memprediksi akan terjadi pada bulan Desember. Desember 2022 hingga Januari 2023 mendatang. Sementara itu, Kabupaten Banyuwangi memasuki musim penghujan lebih awal, yakni bulan September. Padahal biasanya musim penghujan terjadi pada bulan November. Namun kali ini, musim penghujan lebih maju, yakni sejak awal bulan September. Selain itu, cuara hujan yang cenderung tinggi beberapa hari terakhir rupanya dipengaruhi faktor cuaca regional dan juga dampak dari fenomena lainnya. Oleh sebab itu, BMKG menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi agar selalu memaspadai terjadinya perubahan cuaca. Utamanya terjadinya hujan dengan intensitas sedang ataupun lebat yang disertai dengan petir maupun angin kencak. Untuk wilayah Banyuwangi sekarang memasuki wilayah, sebenarnya Macaroba ya mas ya, tapi ada beberapa yang sudah mau masuki wilayah hujan. Untuk kondisi cuacanya masih diperkirakan terjadi potensi hujan tinggal hingga sedang pada sore hingga dinhari. Kemudian potensi hujan lebatnya terjadi pada malam hari. Secara dinamik atmosfer di wilayah Banyuwangi ini terjadi ada belokan angin serta suhu muka lautnya serang hangat. Dan di mana suhu muka laut itu yang hangat ini mengakibatkan adanya pertumbuhan awan-awan kondisi yang dapat menyebabkan hujan. Untuk provokasi hujannya, sebentar, masih bisa diketahui. Sementara itu sejumlah titik di wilayah Banyuwangi kota maupun wilayah Banyuwangi lainnya sempat terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi. Tak hanya rumah warga, di ruas jalan Jalur Selatan juga sempat terendam banjir pada 16 Oktober minggu lalu. Abdul Ajis, JTV Terima kasih telah menonton!